Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita berada di Alun-Alun Kota Kediri ini rencananya Alun-Alun Kota Kediri akan direvitalisasi nanti rencananya PKL juga akan direlokasi kita akan melihat patung dari Mayor Bismo bagi masyarakat Kediri tentunya nama Mayor Bismo ini sudah melekat menjadi salah satu ikon selain di monumen yang berada di Alun-Alun ini juga ada jalan Mayor Bismo di semampir sana Mayor Bismo siapa sebenarnya Mayor Bismo ini ini dari kajian literatur yang pernah saya baca bahwa Mayor Bismo ini adalah orang pertama di Kediri yang mengetahui bahwa Indonesia sudah merdeka pada saat itu jadi kabar tentang proklamasi yang diikrakan oleh Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta ya jadi yang didapat dari radio terbatas jadi dari Mayor Bismo inilah ya orang yang pertama kali di Kediri yang mengetahui jika Indonesia sudah merdeka ini Mayor Bismo ini pada saat itu ya bergabung dalam pasukan pembela tanah air atau PETA ya di kesatuan militer yang dibentuk oleh Jepang dibentuk oleh Jepang dan dia menjabat ya menjabat sebagai Sudancho Sudancho atau dikenal itu pangkatnya setinggi kapten jadi ini Mayor Bismo ini pangkatnya setinggi kapten saya coba untuk zoom wajahnya ya oke ya teman-teman ya sudah lihat ya ini toko yang cukup dikenal ya dengan gelar ya yang di Kedirinya ada Sudancho Supriyadi ya juga ada patungnya di sana yang merupakan pemimpin pemberontakan pasukan PETA ya pada saat penjajahan Jepang di Blitar ini diresmikan oleh Bapak Wijoyo Swejono atau Mayor Jenderal TNI dengan jabatan dengan jabatan Pangdam 8 Brawijaya pada tanggal 17 Desember 1970 174 ini maaf kameranya agak goyang-goyang nah ini di sekitar nalun-nalun sini ya di sana ada sebelah sana itu ada Andohoplasa sana ada Pendopo Kabupaten dan di sebelah utara ada tindak-tindak BKL ya ini rencananya juga akan direlokasi nanti ini pada tahun 1948 Presiden Soekarno melakukan rekonstruksi di tubuh militer salah satunya adalah kebijakan dengan pembagian militer di Pulau Jawa menjadi 4 divisi pada saat itu Kapten Bismo dipilih sebagai kepala satu staf pertahanan Jawa Timur yang berkantor di Matiun tapi sayang sekali ya pada tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan komunis di Matiun peristiwa yang dikenal dengan Afer Matiun Afer ini seluruh anggota SPDT seluruh seluruh anggota SPDT ditahan dan dieksekusi oleh kaum pemberontak termasuk Kapten Mayor Bismo sehingga sebagai gelar terakhir dia dianubahkan gelar Mayor dan sekarang dengan nama Mayor Bismo sayang sayang sekali sampai saat ini tempat persemayanan jenazah Mayor Bismo juga belum diketahui begitu juga dengan riwayat keluarganya terima kasih ulasannya terima kasih sudah menonton video ini terima kasih